SD kelas 4 tema 6 Dua Hebatnya Cita-Citaku Pembelajaran 5 Taukah kamu? Pernahkah kamu melihat buku-buku seperti di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Taukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Taukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Peran penulis anak memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Melestarikan budaya bangsa membantu anak senang membaca anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Taukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar. Agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Menjelaskan makna puisi saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. A. Bayangkan cita-citamu itu lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. B. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. C. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. D. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. E. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. F. Lalu, bekerjalah bersama dengan teman sebangkumu. G. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. H. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. I. Lalu, cobalah untuk menuliskan makna puisi tersebut di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. J. Bacakan makna puisi milik temanmu. Berdiskusilah. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Gambar kulier, pecel, soto, papeda, bika ambon. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Satu, kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Kali ini, kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkannya dalam bentuk poster. Dua, siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kamu dapat juga menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. Tiga, buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. Empat, buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Lima, pada bagian yang lain dari postermu. Siapkan satu atau dua kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu, carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak lima bahasa daerah. Enam, gunakan contoh berikut ini untuk membantumu. Tujuh, tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah. Nusantara Delapan, jelaskan dan presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Manfaat T mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku. Titik, 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 puisi manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Nilai-nilai apakah yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana peran para penari daerah untuk mempersatukan bangsa? Jelaskan pendapatmu. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu carilah beberapa gambar dari daerah asal kedua orang tuamu. Kamu dan orang tuamu dapat menggunakan media internet, buku, majalah atau koran untuk mendapatkannya. Mintalah kedua orang tuamu untuk menceritakannya. Terima kasih telah menonton!